Anggota DPR RI fraksi PDIP, Hugua mengusulkan kepada KPU untuk melegalkan money politics atau politik uang dalam PKPU. Menurut Hugua, money politics perlu dilegalkan dengan batasan tertentu. Keterangan itu disampaikan Hugua dalam rapat kerja KPU dengan Komisi 2 DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 15 Mei 2024. Hugua berujar money politics merupakan suatu keniscayaan dalam pemilu. Menurutnya money politics tersebut harus dipertegas batasannya. Hugua mengatakan hal itu membuat Bawaslu lebih mudah mengawasi money politics yang dilakukan melebihi batasan. Ia menyarankan KPU melegalkan politik uang dalam PKPU. Hugua menyarankan ada batasan terhadap jumlah money politicsnya, yakni 5 juta rupiah. Money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu. Karena money politics ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politics, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kunjing-kunjingkan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Bukan lagi pertarungan pahala negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer. Kondisi ekosistem masyarakat. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20 ribu atau 50 ribu atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan semain di situ kalau bisa tinggal sebenarnya di sini lapangan. Oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat PKPU pada batasan tertentu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.